Kota Palembang berpusat di sungi Musi, pacar diomongkan sejak ribuan tahun lalu peradapan Palembang adalah peradapan sungai. Hal ini pastilah mempengaruhi bentuk daya rumah adat Palembang, terkhusus rumah rakyat. Rumah rakyat diprediksi bentuk rumah tertuo di Palembang, walaupun baru tercatat mengenai rumah rakyat ini di masa Kesultanan Palembang. Rumah rakyat Palembang termasuk unik, mulai dari cara pembangunannya sampai rumah ini sebenarnya pacar berpindah-pindah. Cak Manonian sebenarnya tentang rumah rakyat ini? Peh kita ulas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Sebagai pembuka perlu Mang Dayat ingatkan dulu bahwa rumah adat Palembang ada tiga, yaitu rumah limas, rumah gudang, dan rumah rakit. Setiap rumah memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Untuk rumah limas sudah pernah Mang Dayat bahas, yang pengen tahu, cek video untuk Mang Dayat. Ketik B. Rumah limas Mang Dayat. Muncul lah itu biasanya. Video kali ini kita akan fokus mengulas rumah rakit. Rumah rakit ini diprediksi sudah ada dari masa Sriwijaya. Sehingga wajar baik kalau bentuk rumah tertuo di Palembang yaitu rumah rakit. Bahkan tercatat di masa kesultanan, setiap pendatang hanya boleh tinggal di rumah rakit. Ciri khas dari rumah rakit ini adalah rumah di atas air. Nah sejarah munculnya rumah rakit ini memang sejak awal pada masa-masa sebenarnya dari zaman Sriwijaya juga sudah ada. Cuma tidak banyak catatan yang mencatat itu. Namun baru tercatat jelas ketika zaman Kesultanan Palembang. Ketika itu Sultan Palembang itu menganggap untuk orang-orang datangan, baik itu penduduk dari pedalaman, dari uluan, maupun dari luar, dari luar Palembang maksudnya. Dari mana saja pokoknya. Itu kalau nak ke Palembang harus di rumah rakit. Tidak di daratan. Kenapa? Karena Sultan akan menilai dulu kedatangan mereka ini. Ketika mereka diterima baru boleh di rumah di atas daratan maksudnya. Jadi ini kan rumah panggung atau rumah lima seperti itu. Segalu aturan dan kebijakan Sultan pada masa Kesultanan Palembang memang dijalankan dengan tegas. Termasuk aturan pendatang yang hanya diizinkan untuk tinggal di rumah rakit. Termasuk saat Belando datang ke Palembang. Mereka tinggalnya juga di rumah rakit. Sampai-sampai Belando membangun rumah sakit di pucuk rumah rakit ini. Pada awal-awal masa Kesultanan, rumah rakit ini didominasi dari etnis Tionghoa. Yang kemudian berjalannya waktu, semakin banyak etnis yang datang ke Palembang. Termasuklah dari Eropa, India, dan uluan Palembang. Mereka harus tinggal di rumah rakit. Sampai Sultan menuju izin untuk membangun rumah di daratan. Harus pendatang terus berdatangan ke Palembang. Walaupun tinggalnya di rumah rakit. Bahkan masyarakat yang tinggal di rumah rakit, banyak yang memilih tetap tinggal di rumah rakit. Walaupun sudah mendapatkan izin untuk membangun di daratan Palembang. Hal ini dikarenakan ada beberapa keistimewaan dari rumah rakit ini. Keistimewaan yang pertama, pembangunan rumah rakit ini lebih murah kalau dari sisi biaya dibanding membangun rumah limas ataupun rumah gudang. Pertama, dibanding membangun rumah panggung atau rumah limas, dia lebih murah. Pertama, lebih murah. Bahan-bahan pertamunya itu supaya nimbul, yang kita memang nimbul tidak tenggelam itu, bambu. Bambu-bambu besar itu. Disusun bambu itu, diikat. Tapi sekarang selalu bambu. Ini kan dulu gitu. Jadi bambu mau gak ya? Dikesun, dibatlah. Disebut rakit itu karena dirakit. Oh, bambu itu dirakit? Iya, diikat-ikat-ikat, jadi pelataran. Nah, baru dipucuk rakit itu, barulah dipasang balok-balok. Nah, baru naikkan tiang, segala macam. Jadi itu, oh iya, saya mungkin agak promosi sedikit. Saya benar-benar sudah menulis buku itu. Jadi ada buku... Iya, jadi nanti kita bisa lihat cara membuatnya nanti di situ. Ada buku dari tulisan dari Kak Kemas, yaitu tentang rumah rakit. Nah, ini sudah ada dijual ini? Sudah ada. Atau hubungkan kita kalau memang. Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi di situ juga dijelaskan bahwa cara membangun rumah rakit itu, mulai pertama membuat pelataran itu yang rakit. Jadi rakit itu disusun di kiber, segala macam, makanya disebut rakit. Dirakit, dan baru dipasang balok-balok, kanan kiri baru naik tiang dan seterusnya sampai lah kebubungannya. Itu proses pembuatannya tadi? Iya, proses pembuatannya. Jadi proses pembuatannya dari bambu-bambu tadi, yang disusun, dirakit. Jadi buat produk ini tidak ketinggalan apa sih? Ketik. Pocok rakit itu lah. Pocok rakit itu lah. Masang balok lo berarti? Iya, di pocok rakit itu. Masang balok, baru. Jadi rakit itu pelampungnya. Tapi tidak selapis mengelayat. Ngelem, bagai buwuk, dicepen. Tiga lapis, biasanya. Jadi melintang sama ini, melintang sama ini, melintang sama ini, belak-balik dia. Paling kecil, tiga lapis dia. Keistimewaan kedua, rumah rakit ini adalah anti-banjir. Kota Palembang sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi hal yang wajar, Palembang ini daratannya sering digendangi banyu. Yang disebut, uang Palembang ngelembeng. Kelebihan rumah rakit ini saat pasang, ikut naik. Dan saat surut, juga melok turun. Jadi tidak perlu khawatir akan tergenang banyu. Kalau banyu naik, melok naik. Itu istimewanya. Sama cap lampung. Kalau banyu turun, melok turun. Ada pertanyaan. Kan kalau dia ngapung, Jumlah ngapung, tidak tenggelap, Nganyut dia kan? Nah, supaya tidak nganyut, dipasang caga. Kibet dengan tali. Jadi walaupun dia Palembang lari kesana, lari kesini, bergerak lari kesana, lari kesini. Deda, hari ini rumah ini nomor lima. Jadi dia tetap disitulah, cuma bergerak-gerak. Karena itu, di tali tadi ngikut. Ternyata, setelah kita baca di beberapa lita, Itu memang kebijakan Sultan waktu itu. Jadi kalau dia tidak setia, penduduk ini, Atau pendatang yang tidak setia, Sultan bisa mutus ke talinya wajah. Tidak perlu, iya, tidak perlu nak diusir. Tidak perlu, terus kata halinya, nganyut. Keistimewaan yang ketiga, rumah rakyat ini dikatakan rumah yang sehat. Dikarenakan sirkulasi udara dan banyu yang terus berganti. Bahkan ada kisah di masa kolonia Belando, Yang uangnya sakit jadi sembuh, Gara-gara tinggal di rumah rakyat ini. Ada salah satu pentinggi, perwira dari Belanda itu tinggal di Pelenbang. Binyinya sakit. Nah, ketika binyinya sakit, Ternyata dia tidak biasa dengan suhu udara kita di Pelenbang ini. Ketika dia konsultasi dengan dokter Belanda, Sebagusnya tinggal di rumah rakyat. Jangan dipaksakan dia melok ke loji. Nah, waktu dia tinggal di rumah rakyat, Sehat binyinya yang tadi jadi ketuhan. Setelah dianalisis, ternyata udaranya itu memang sirkulasinya lebih bagus. Karena keluar masuknya udara dari segala sisi, Dan dia memang kehidupannya lebih segar. Nah, jadi termasuk rumah sehat juga rumah rakyat ini. Iya, dan nanti bersikinya mudah. Yang nyapu langsung. Nyampak kembet banyu. Sama tinggal. Jaman dulu kan. Jadi, iya. Aku berjalan-jalan ke bentengku tak besar. Aku nyingok patung, patung liwak beli dong. Di masa kesultanan, diprediksi jumlah rumah rakyat ini banyak nian. Sepanjang sungai Musi itu rumah rakyat galo. Hal ini dikarenokan ketegasan kesultanan yang sangat sulit untuk ngenjuk izin membangun rumah di daratan. Umumnya yang diperbolehkan adalah uang-uang yang ada jasa dengan kesultanan. Sehingga di masa ini seluruh uang Palembang tinggal di daratan, Dan uang pendatang tinggalnya di rumah rakyat. Pertama, dari segi jumlah tuan Titas, dia agak lebih berkurang. Karena sudah sekarang kan tinggal di daratan lebih mudah. Ijin lebih mudah. Yang penting kalau sekarang kan ada duit, ada Cien, ada PT. Paca. Paca meli. Kalau dulu biar ada duit ada apa, udah paca kalau udah dapet izin dari Sultan. Itulah ketegasannya dulu ya. Karena Sultan menganggap inilah hak waris kita sebagai... Jiwon itu apa ya? Tanah adat? Iya, makanya itu. Nah, jadi kalau berkenan Sultan itu nggak paca kita dapet. Belando kan tak izin. Nah, buat loji itu. Buat loji sungai Aus segala macemnya termasuk itu akhirnya. Makanya itu tadi, ketegasan itu memang ada. Nah, hatinya hanya orang-orang tertentu yang bisa atau berjasa lah untuk Sultan dan sebagainya. Waktu demi waktu, bisa jadi rumah rakyat ini cuma tinggal catatan sejarah. Karena saat ini sudah makin sulit untuk ditemui. Peradaban darat sudah menjadi prioritas saat ini. Banyak faktor yang membuat makin ditinggal kenyau rumah rakyat ini. Kalau sekarang, kenapa di rebuk kurang? Satu, mendapat ke tanah mudah. Artinya ada duit paca beli. Siapapun paca beli. Siapa baik nih. Pendatang, asal ada duit. Sa di atas pejabat. Bawa ke notaris. Bawa ke notaris. Sudah sama. Ya, selesai. Iya, bangun. Kalau dulu nggak baca, nggak cukup dengan duit. Nah, itu yang harus kita catat. Kedua, rumah rakyat ini kalau sekarang. Mungkin kata Bang Daya tadi. Bambu lah mahal, main nyari. Nah, seorang pula sudah itu. Kalau rumah rakyat ini setelah kalau baca buku itu. Memang dia ada periode tertentu harus diganti. Yang bagian lantai tadi. Ada maintenance-nya. Maintenance-nya. Misalnya dia 3 lapis, mungkin lapisan paling bawah sudah buruk. Jadi dia nggak dicabut. Atau 2 di bawahnya nggak dicabut. Nambah lagi pucuknya. Nah, itu jadi gauhi juga sebenarnya. Berapa lama lah yang ganti-ganti kurang lebih? Ya, 5-10 tahun. Lama juga. Cuman kan kalau sekarang nyarinya susah bahan-bahan itu. Sudah itu biayanya. Kalau memang kaciknya itu nggak jauh terlalu jauh. Dengan rumah-rumah panggung biasa. Panggung biasa ya. Bukan panggung limas yang berukil-ukil itu bukan. Rumah biasa. Nah, itu artinya uang lebih banyak balik ke darat. Pokoknya jingok di rumah-rumah yang ada beberapa jingok kan masih itu mereng. Tapi nggak terbenar. Nggak terbenar. Jadi memang maintenance-nya butuh biaya. Nah, itu sebenarnya. Kemudian sudah hancur, tidak dibangun lagi. Nah, makanya itu berkurang. Nah, kalau pun ada seperti yang di buku ini. Kita tak apa-apa agak promosi. Ini sudah rumah rakit modifikasi. Antara rumah rakit, tapi atapnya limas. Sudah modern kan. Jadi dia ngambil rumah limas. Kalau dulu? Nipah. Di rumah biasa baik? Ya, rumah biasa nipah daunnya. Dan atapnya cuma gudang. Pesat-pesat tak dulu rumahnya? Tak-pesat-pesatnya. Artinya sekitar... Cak-cak tipe itu tipe 40 kali ya? Tipe 45 maksudlah. Aku bertemu bulet Dari manco negara Bulet itu bertanya Apa nama patung itu? Aku jawab Aku jawab Itulah iwak belido Yang biasa dibuat Yang biasa dibuat Untuk apa namanya dia dapat ke tempat itu Bagaimana ya? Ijin pejabat setempat Kalau dulu lurah Bantin para kampung Cukup minta izin Oh, ini yang mana kosong ya? Ijin dengan Pak Pung Ya, coba sekali dikit dengan Pak Pung tuh Iya Aku datang-danggah cek Ijin Pak Pung kan? Penguasa wilayah Artinya tidak ketinggian surat tanah Surat Banyu Surat Banyu Makanya dia tidak termasuk Kalau misalnya uang mas ini Dia tidak ketinggian ini Pajak Karena PBB itu tidak masuk ke Banyu Walaupun di situ bumi dan bangun Dari dulu memang tidak kena pajak Iya, itu Tapi tidak tahu kalau sekarang pemerintah Bupikin Nah, kena juga pajak Jadi, itulah segelumit tentang rumah rakit ini Jadi, salah satu cerita Palembang yang harusnya kita jago ini Jangan sampai hilang Nah, itulah sebabnya apa kami nulis itu Supaya terjago ceritanya Dan sekarang mungkin masih bisa terjengok Tapi tidak tahu Sekian tahunnya 50 tahun lagi ke depan Karena buku itu habis Iya, kalau memang mungkin Kalau ada kemampuan Pengen investasi Bangun ya, Daya Untuk dijago tadi, Dak Nah, paling ngomong dikit Sebenarnya kalau nak buat tempat wisata Tempat uang mancing mania segala macam Banyaknya bangun rumah-rumah lakit yang cek ini tadi Di sini juga spot mancing Laku ini promosi ini sebenarnya Karena mancing sungai Musi itu lebih lemah Tariannya Nah, ini sebenarnya peluang usaha yang harus kita lakukan sebenarnya ke depan Betul, betul, betul Aku jawab Itulah iwak elidon Yang biasa dibuat wong MP Pelembang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih